Mas Rami kan pengen seperti saya, bapak-bos saya. Ya sabar, mas nunggu di belakang kursi itu, tunggu 20 tahun lagi gitu ya. Kalimat itu yang menyadarkan saya, Bapak-bos Klan. Saya kayak dipukul, berarti orang di depan saya ini cita-cita saya 20 tahun lagi, betapa gobloknya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bos Klan. Kita hari ini bahas ringan, Bapak-bos Klan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang UML, riset metodologi yang hard gitu ya. Hari ini kita bahas relatif agak ringan. Ini chance yang baik, saya pakai materi saya yang lama meskipun saya update sedikit, Bapak-bos Klan. Apa yang harus kita lakukan ini, Bapak-bos Klan? Semua lini, kalau kita bisnis, Bapak-bos Klan, kita ngos-ngosan sekarang. Jualan saya nggak laku, Pak. Ini waktunya kita belajar pelan-pelan. Sebenarnya tantangan di dunia bisnis itu seperti apa, termasuk dosen ya, Bapak-bos Klan. Aduh, Pak, saya sekarang harus jadi kenal, jadi harus pakai Zoom, pakai ini. Padahal saya paling anti dengan kayak gitu selama ini dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi Bapak-bos Klan, kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan di era sekarang ini, baik mahasiswa yang harus banyak di rumah sekarang, dosen gitu ya, yang harus benar-benar membiasakan diri. Kalau dulu ngajar itu ada mahasiswa. Jadi saya ngajar satu hari masih kuat, karena apa? Saya melihat wajah-wajah mahasiswa bahasa tubuh mereka. Sekarang bayangkan, Bapak-bos Klan, saya harus ngajar. Saya nggak bisa lihat Bapak-bos Klan secara ini. Makanya kalau saya pas kayak gini, biasanya gallery view-nya saya tampilkan supaya saya tahu bahasa tubuh Bapak-bos Klan itu seperti apa. Sampai saya kayak gitu, supaya apa? Saya nggak capek. Soalnya kalau nggak ini, saya akan capek sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas, Bapak-bos Klan. Ini yang akan kita bahas. Saya nanti, saya beri sentuhan, Bapak-bos Klan. Saya dulu hidup kira-kira pelan-pelan berangkat dari ketika saya masih umur 19 tahun seperti apa. Ini saya ceritakan sedikit juga. Kayak lagi, materinya sudah saya upload, Bapak-bos Klan, di blog saya. Masuk ke blog, nanti ada lima karakter inovator gitu ya, Bapak-bos Klan. Oke, kita mulai, Bapak-bos Klan. Yang baru pertama kali gabung di One Hour Online Training, Bapak-bos Klan, nama saya Romy, Romy Satrawahono. Jadi kita hari ini akan membahas tentang lima karakter inovator untuk pemuda galau. Tapi yang ikut, banyak yang nggak pemuda ini nggak apa-apa nih, Bapak-bos Klan. Saya lahir di Madiun, Bapak-bos Klan, 45 tahun yang lalu gitu ya, hampir 46 ini berarti. Terus kemudian SD saya di Semarang, SMP saya di Semarang. Saya SD SMP ini bukan siswa yang baik dulu, Bapak-bos Klan gitu ya. Saya beling, saya nakal, dan seterusnya. Sampai kemudian saya agak insaf ketika SMA gitu ya. Saya SMA di Tarunan Nusantara, saya angkatan pertama, Bapak-bos Klan. Tiga tahun di sana, ini ketika saya masih unyuk-unyuk dulu gitu ya. Nah, 1993 saya lulus SMA. Saya ikut program Biasiswa Pak Habibi, Bapak-bos Klan. Saya sebelumnya sekolah bahasa dulu, terus kemudian tahun sekolah bahasa. Sebelumnya perajab dulu, Bapak-bos Klan, karena harus jadi PNS berangkat ke luar negeri Biasiswa Habibi itu. Jadi saya jadi PNS di Lipi, Bapak-bos Klan, terus kemudian berangkat. Jadi saya rugi dua tahun, Bapak-bos Klan. Saya rugi dua tahun karena harus perajabatan CPNS sama sekolah bahasa setahun. Sekolah bahasa setahun itu pun saya, Bapak-bos Klan, kalau saya hanya diam di sekolah bahasa, saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Saya tulis di, kemarin di beberapa grup diskusi, Bapak-bos Klan, gimana caranya supaya kita bisa bahasa Jepang dengan baik. Padahal kalau saya sekolah bahasa Jepang setahun, Bapak-bos Klan, terus kemudian saya ikut program. Sekolah bahasa Jepang setahun itu kanjinya saya dapat hanya sekitar seribuan ya. Seribu itu levelnya SD kelas 6. Bukan kuliah semester 1, bukan. SD kelas 6. Makanya cara saya gimana, Bapak-bos Klan? Saya harus lebih cepat belajarnya. Saya harus lebih cepat ngomong, Bapak-bos Klan, gitu ya. Makanya saya terus kemudian part-time di mana-mana. Jadi baru dua minggu minjakan kaki di Jepang, saya part-time jadi tukang angkat barang, Bapak-bos Klan, barang orang-orang pindahan. Terus kemudian saya part-time juga jadi tukang sapu jalan juga saya pernah, Bapak-bos Klan. Terus mulai semester 1 nanti saya banyak part-time jadi programmer. Nah setelah ini saya ceritakan, Bapak-bos Klan. Jadi saya pernah part-time di Akihabara juga, Bapak-bos Klan. Ada saya bantu jual macem-macem dulu, gitu ya. Terus saya jadi penerjemah juga pernah. Saya jadi kasir 7-11 juga pernah, Bapak-bos Klan, gitu ya. Kalau di sana Sevel yang terkenal nih. Terus semester 1 saya dapat pengumuman waktu itu, saya umur 19 tahun ya, Bapak-bos Klan. Dibutuhkan game tester di kepala saya. Waduh, main game dibayar nih. Beautiful banget hidup saya, gitu ya. Akhirnya saya registrasi, Bapak-bos Klan. Saya nendaftar. Ternyata di luar dugaan saya, saya pikir main game dibayar. Ternyata nggak seindah itu, Bapak-bos Klan. Game tester itu, Bapak-bos Klan, saya main Spider-Man. Ini kebetulan Activision itu produksinya kayak Spider-Man, X-Man, gitu ya. Spider-Man itu nendang pakai kaki kanan, gitu ya. Jadi saya tendang pakai konsol itu kaki kanan, 10 kali. Terus saya catat, lancar atau enggak, gitu, Bapak-bos Klan. Oh, gampang banget. Enggak. Saya harus catat setiap 10 kali jumlah tendangan yang saya harus lakukan, itu. 5.000 tendangan, gitu, Bapak-bos Klan. Jadi, main game, tapi enggak main game ini sebenarnya, senep ini, gitu ya. Jadi, sepagi hari sampai siang itu 5.000 tendangan. Nanti, Bapak-bos Klan, siang tendangan kanan, eh, tadi pagi kiri, siang tendangan kanan, gitu kan. Jadi, 5.000 lagi, gitu. Jadi, sore itu saya kerja muntah-muntah, Bapak-bos Klan, gitu ya. Main game, tapi enggak enjoy, gitu ya, ternyata. Teman saya yang lihat saya muntah-muntah, dia ngomong, makanya kita enggak daftar, Rom, gitu ya. Tapi, saya di Activision lama, nih, Bapak-bos Klan. Dari game tester, developer, game engine Activision, kemudian banyak saya yang ngembangkan, gitu ya. Saya mau pulang tahun 2004, ditawari Activision untuk milih. Rom, kamu saya rekrut, lowongan pekerjaan yang ada di JobsDB kita buang, gitu ya. Kalau kamu mau ikut, gitu ya, kita tempatkan, bisa milih, bisa di Jepang, bisa di UK, bisa ditawari gaji hampir 2 juta yen, Bapak-bos Klan, waktu itu. 200 juta rupiah ya, cuman saya sudah kangen di Indonesia, akhirnya saya pulang, Bapak-bos Klan, gitu ya. Bidang saya sovereign engineering, makanya sekarang urusannya kalau enggak sovereign engineering, data mining, enterprise architecture, karena itu. Saya sempat beberapa bulan juga di Kanada, gitu ya, karena kebetulan profesor saya waktu itu pindah ke Kanada. Terus kemudian 2004, saya bikin ilmukomenter.com, Bapak-bos Klan, ini ya. Pulang ke Indonesia 2004, saya sudah punya ilmukomenter.com, saya dapat penghargaan dari WSIS, waktu itu United Nation, gitu ya. Di tahun 2004, pas saya pulang, Bapak-bos Klan, sampai dulu saya disebut kayak gini nih, di Hidayatullah, dan seterusnya, gitu ya, gara-gara saya membuat ilmukomenter.com. Terus kemudian, Bapak-bos Klan, saya kembali bekerja di Lipi, belum sempat kerja, saya sudah dapat penghargaan 10 tahun. Saya meninggalkan 200 juta rupiah saya untuk akhirnya menikmati gaji 2 juta rupiah ya, Bapak-bos Klan, bukan 2 juta ian, tapi 2 juta rupiah. Saya tinggal di Pondok Kedih dulu, Bapak-bos Klan, rumah saya sederhana kayak gini. Nah, ini yang saya ceritakan ketika saya bahas tentang enterprise architecture. Makanya tadi, kalau ada yang tanya, gimana cara menjelasin enterprise architecture yang paling bagus? Saya sudah coba pakai berbagai jalan, Bapak-bos Klan. Cara yang paling gampang, pakai analogi rumah. Ini sebenarnya ada satu buku yang pakai analogi kota kalau dia, bukan rumah. Kalau saya, mending rumah lebih gampang kalau di Indonesia jelasin. Saya tinggal di Pondok Kedih, terus kemudian saya lanjutkan tetap nulis, Bapak-bos Klan. Tulisan saya ini kemudian dibukukan oleh grup MQ, Management Colbu, Bapak-bos Klan. Terus kemudian sekaligus kita paket, jadi saya sambil ngisi muter di mana-mana di era tahun 2004 sampai 2010 ini. Jadi, saya sambil muter, sambil teman-teman MQ jual buku ini. Hampir lima kali cetak ulang, Bapak-bos Klan, hampir 20 ribu. Padahal waktu itu, saya juga mikir ini nggak akan ada yang beli. Karena isinya tulisan saya di blog, mana ada orang yang mau beli. Tapi ternyata banyak yang beli. Terus kemudian saya mengisi di sana-sini, Bapak-bos Klan. Akhirnya saya 2007, saya bikin brandmatics, Bapak-bos Klan. Apa yang melandasi saya keluar, Bapak-bos Klan, saya berpikir bahwa ada ucapan bos saya ketika saya membuat berbagai hal di Lipi, Bapak-bos Klan. Bos saya ngomong, Mas Romi kan pengen seperti saya, gitu ya, kata bos saya. Ya sabar, Mas nunggu di belakang kursi itu, tunggu 20 tahun lagi, gitu ya, Bapak-bos Klan ya. Tunggu 20 tahun lagi lah. Kalimat itu yang menyadarkan saya, Bapak-bos Klan. Saya kayak dipukul, berarti orang di depan saya ini cita-cita saya 20 tahun lagi. Betapa gobloknya saya, gitu, Bapak-bos Klan ya. Jadi saya diam lama, memikirkan ucapannya beliau. Terus kemudian saya ngomong langsung ke beliau, Bapak-bos Klan. Kebetulan bos saya perempuan, iya, Bu. Tapi saya, berarti kalau saya nuruti karir saya, saya akan jadi ibu 20 tahun lagi, gitu ya. Tapi kayaknya kok saya nggak pengen seperti ibu ya, saya ngomong gitu. Saya pengen seperti ibu, mimpin sebuah organisasi, tapi saya pengennya seminggu lagi, Bu. Saya pengen seperti ibu, saya pengen ganti Honda Karisma saya. Saya dulu pakai Honda Karisma, Bapak-bos Klan, gitu ya. Itu pun saya juga nyicil, gitu ya. Saya pengen ganti Honda Karisma saya dengan Kijang Innova kayak ibu juga. Tapi saya nggak pengen nunggu 20 tahun lagi betapa gobloknya saya, gitu ya. Jadi akhirnya saya mikir bahwa ini nggak bisa ini. Akhirnya saya bikin brandmatics, Bapak-bos Klan. Nah, sekarang staff saya ada 35 orang, termasuk Mas Are, ini ada di situ, Bapak-bos Klan. Yang saya didik pelan-pelan seperti dulu Republik mendidik saya, Bapak-bos Klan. Mempercayakan anak lulusan SMA pelan-pelan di banyak pekerjaan, gitu ya. Nah, ini yang saya tempuh. Jadi rekrutmen saya mulai dari SMK, Bapak-bos Klan. Magang dulu, kemudian saya rekrut, saya sekolahkan, gitu ya. Ini generasi awal sudah pada S2, S1-nya sudah pada banyak yang selesai, gitu ya. Terus, nanti ini saya ceritakan juga, Bapak-bos Klan. Kenapa saya bikin bisnis, training center, dan software development, plus kayak enterprise architecture, nanti saya ceritakan selain ini, gitu ya. 2014, Bapak-bos Klan, brand metric sudah gede, perusahaan saya spin off. Perusahaan saya spin off, jadi saya bikin satu lagi, Bapak-bos Klan, namanya brand dev. Jadi nanti kalau untuk proyek-proyek, kita pakai brand dev sini, gitu ya. Terus, Bapak-bos Klan, saya move perekonomian membaik, saya kemudian pindah rumah ke kota wisata, nanti Bapak-bos Klan, kapan-kapan kalau ingin datang masa COVID ini mudah-mudahan cepat berakhir, gitu ya. Nanti kita ngumpul di rumah saya, Bapak-bos Klan. Nyarinya gampang, tulis saja nama saya di Google, nanti ada Romy Satriwahono Institute, ikuti Google Maps, lebih gampang. Nah, jadi Bapak-bos Klan, pemuda galau itu yang kayak gimana? Kalau kita bercerita tentang mahasiswa, Bapak-bos Klan, mahasiswa galau itu yang seperti apa? Mahasiswa galau itu yang seperti ini. Lulus sekolah, padahal nggak paham. Cinta ditolak, kok saya nggak punya ide ya? Bingung mau ngapain, nggak cocok sama temen, nggak suka kota ini. Hampah banget hidup saya, gitu ya. Saya mulai kehilangan mimpi, kuliah juga ngantuk, yaudahlah, apa adanya kita lanjutkan, gitu Bapak-bos Klan. Orang-orang yang nggak punya mimpi ini, Bapak-bos Klan, kemudian petebaran di mana-mana. Lulus S.Kom, Bapak-bos Klan. Saya sering ngobrol dengan cleaning service di Menara Bidakara, ya Bapak-bos Klan. Karena masih muda, saya ngomong ke mereka, leh, mau kuliah, saya ngomong gitu. Jawabannya bagus, Bapak-bos Klan. Loh, saya sudah kuliah, Pak. Saya sudah kuliah, saya sudah lulus sarjana komputer. Loh, kenapa jadi cleaning service? Ini pekerjaan yang paling nyaman, Pak. Karena apa? Saya dapat UMR 4,3. Kerjaan cuma nyapu-nyapu bersih-bersih kayak gini. Ini saya nggak punya, saya nggak perlu dikejar-kejar orang, saya nggak pernah dimarah-marahi, Pak. Kalau coding rumit, Pak. Jadi sarjana komputer kita itu kemudian trendingnya, kalau nggak jadi cleaning service, jadi Sopir Baswi. Ini terkenal kemudian di forum-forum, shadow forum, ya Bapak-bos Klan. Kok lebih enak Sopir Baswi aja? Sopir Baswi di beberapa trayek, dia bisa dapat 8 juta misalkan, daripada jadi programmer juga 4-5 juta, dimarah-marahin sana-sini, dan seterusnya. Kehilangan mimpi. Nah, ternyata, Bapak-bos Klan, saya membaca puluhan buku, ratusan buku, Bapak-bos Klan. Kalau kita mulai melihat, ternyata orang-orang yang sukses itu, Bapak-bos Klan, itu punya pola, Bapak-bos Klan, ceritanya. Ada pola, ada pola. Pola itu, Bapak-bos Klan, dari membaca ratusan buku, Bapak-bos Klan, saya menemukan pola, Bapak-bos Klan. Saya menemukan pola yang kemudian saya sarikan jadi 5 hal ini. Jadi ternyata para inovator, para orang sukses itu, Bapak-bos Klan, punya pola dalam hidup mereka, punya pola. Nah, ini yang akan kita bahas satu-satu. Jadi, pola pertama itu, Bapak-bos Klan, ternyata mereka melakukan yang mereka cintai, Bapak-bos Klan. Jadi, sampai ada-ada gium, Bapak-bos Klan. Nggak pernah ada orang sukses di dunia ini, yang tidak, atau pekerjaan mereka itu, nggak mereka senengi, hampir nggak ada. Jadi, pekerjaan mereka itu selalu mereka senengi, makanya kemudian mereka sukses. Bapak-bos Klan, itu yang faktor pertama. Jadi, bidang kerja kita itu sesuatu yang kita senengi. Itu, Bapak-bos Klan. Itu ternyata syarat pertama. Yang kedua, Bapak-bos Klan, para inovator itu ternyata punya mimpi, Bapak-bos Klan. Selalu punya mimpi. Dan itu tercermin dalam produk-produk mereka. Mimpi-mimpi itu tercermin dalam produk-produk mereka. Nanti kita lihat. Terus, yang ketiga, Bapak-bos Klan, ternyata kita ini baru pakai sedikit dari kepala kita. Nanti detailnya saya jelaskan juga. Terus, kemudian, Bapak-bos Klan, saya membaca buku bagus, Bapak-bos Klan. Para pemimpin itu, Bapak-bos Klan, kadang as-holes, Bapak-bos Klan. Kadang menyebalkan, Bapak-bos Klan. Dan ternyata, para as-holes itu rules the country. Jadi, merekalah yang kemudian mengoperate negara. Dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang kadang, Bapak-bos Klan, menyebalkan itu. Dia kalau dalam bahasa ini, dia berpikir berbeda, Bapak-bos Klan. Berpikir berbeda. Jadi, kalau pemimpinnya benar-benar lurus apa adanya, Bapak-bos Klan, kita tidak akan bisa membuat Cina, Cina nggak bisa membuat dirinya besar kayak sekarang. Padahal itu Cina sedikit nakal main di belakang, Bapak-bos Klan, dari perjanjiannya dengan Amerika. Kita juga nggak bisa membuat Iran nggak bisa punya nuklir yang bagus kalau pemimpinnya lurus seperti apa adanya. Meskipun dia menyemakati nuklir, misalkan, Bapak-bos Klan. Tapi di belakang, dia tetap kembangkan teknologinya. Nah, kadang ternyata dunia ini seperti itu. Think different. Nah, terus kemudian, 1, 2, 3, 4 itu kita lakukan, itu nggak ada manfaatnya kalau kita nggak bisa mempresentasikan atau menawarkan apa yang kita punya itu dalam bahasa yang gampang dipahami oleh manusia. Itu, Bapak-bos Klan. Lima hal ini ternyata. Kita bahas, Bapak-bos Klan, yang pertama. Tadi sudah saya sebut, Bapak-bos Klan. Ternyata satu kesamaan orang sukses itu, mereka selalu bekerja dalam kondisi yang menyenangkan. Itu, Bapak-bos Klan, ya. Dalam kondisi yang menyenangkan. Steve Jobs, Bapak-bos Klan. Kenapa dia, bayangkan, Bapak-bos Klan, di tahun, tadi sudah diceritakan di awal oleh Mas Ari, ya, Bapak-bos Klan, ya. 1976, dia mulai bikin Apple, Bapak-bos Klan. Terus, Apple ini perkembangannya kok kayaknya kurang bagus. Kemudian, dia rekrut di tahun 1981. John Sculli, Bapak-bos Klan, salah satu CEO Pepsi Cola, gitu ya. CEO Pepsi Cola ini dia rekrut karena Steve Jobs ini orangnya geek, Bapak-bos Klan, si CEO Pepsi Cola yang dia rekrut John Sculli ini orangnya umum, dia nggak terlalu ngerti teknologi, gitu ya. Tapi mengelola perusahaan, menciptakan produk, dia ngerti, gitu ya. Sering bentrok. Lima tahun kemudian, Bapak-bos Klan, bentroknya sudah terlalu kritis, akhirnya si Steve Jobs dipecat oleh John Sculli. Jadi, bayangkan, orang saya rekrut masuk perusahaan, saya jadikan CEO. Kemudian CEO itu memecat saya, gitu ya. Benar-benar menyakitkan ya, Bapak-bos Klan. Steve Jobs sempat limbung, Bapak-bos Klan. Setahun dia stres karena apa? Apple itu, dia pengennya cinta pertama dan cinta terakhir, ya. Tapi ternyata kemudian dia dipecat dari perusahaan yang dia buat sendiri, gitu kan. Dia keluar negeri, nggak potong rambut, ada kisahnya nanti di buku biografinya, Bapak-bos Klan, gitu ya. Sampai kemudian dia, oh, saya harus bangkit nih, nggak bisa lagi kayak gini, gitu ya. Terus kemudian dia pulang, karena dia itu senang grafis, Bapak-bos Klan, akhirnya dia membeli salah satu divisi komputer grafik yang dimiliki oleh Lucasfilm, Bapak-bos Klan. Terus kemudian dia ubah itu jadi satu perusahaan yang legendaris namanya Pixar. Nah, Pixar itu kemudian banyak membuat kartun, animasi, dan seterusnya, Bapak-bos Klan. Di tahun 2001, Pixar dibeli oleh Disney. Tapi, Bapak-bos Klan, pembelian itu lucu karena apa? Saham Steve Jobs 51 persen. Jadi, Steve Jobs itu kemudian menguasai oleh Disney. Padahal Disney-nya sudah demikian dahsyat, Bapak-bos Klan. Jadi, 1991, Bapak-bos Klan, Disney mengakuisisi Pixar. Pixar-nya jadi besar, Bapak-bos Klan. Disney juga jadi makin hebat. Steve Jobs kaya. 1995, Bapak-bos Klan. Apple mulai turun, gitu ya. Jadi, saya ingat benar ada resesi di Apple itu tahun 1996, Bapak-bos Klan. Di Akihabara, waktu itu, banyak banget diskon berhubungan dengan Apple, Bapak-bos Klan. Oh, ini diskon 50 persen. Karena nggak pada lagu, gitu ya. 1995, Apple mulai bangkrut, mulai nggak menemukan ininya. Nah, Steve Jobs ditawari lagi, gitu ya. Yuk, kembali ke Apple. Nah, jawaban dia bagus, Bapak-bos Klan. Ketika ditanya wartawan, kenapa kok kamu mau balik lagi ke Apple? Itu Apple sudah mecat kamu, dan seterusnya, gitu ya. Dia ngomong, satu hal yang membuat saya pengen balik lagi, karena memang saya senang. Pekerjaan Apple itu, saya senang. Karena itu, saya bikin Apple itu karena sesuai dengan apa yang saya, passion saya, apa yang saya hobikan. Itu, Bapak-bos Klan. Saya hobikan. Karena dia happy mengerjakannya, Bapak-bos Klan. Apa yang kemudian terjadi, dia ngomong, ini produk Apple ini terlalu banyak, gitu ya. Ini sudah saya ngomongin ke John Scully sejak era-era tahun 1980, gitu ya. Tapi dia nggak mau percaya. Kemudian dibatasi produk Apple itu, Bapak-bos Klan. Dia membuat kemudian namanya iPod, gitu ya, Bapak-bos Klan. Dan seterusnya. James Dyson. James Dyson ini, Bapak-bos Klan, salah satu peneliti, Bapak-bos Klan, yang dia kemudian terkenal dengan Dyson Mesin. Kalau kita masuk ke S-Hitware, Bapak-bos Klan, ada Dyson Mesin gede banget, Bapak-bos Klan, yang buat James Dyson. Jadi James Dyson itu dulu, Bapak-bos Klan, nyoba untuk penyedot debu, ya Bapak-bos Klan. Tapi dia pengen pendekatan yang berbeda. Saya pengen tanpa kantong. Itu, Bapak-bos Klan. Padahal waktu itu dia orang Inggris, Bapak-bos Klan. Di Inggris itu ekosistem untuk vacuum cleaner sudah terlalu banyak, Bapak-bos Klan. Dan ekosistemnya sudah sampai kemana-mana, sampai ada industri untuk kantongnya sendiri, kantong penyedot debunya, ada industri on the rail-nya sendiri, gitu ya. Kalau dia membuat sesuatu yang benar-benar baru, dia pasti dimusuhi satu negara, gitu ya. Tapi dia eksperimen terus. Dan eksperimennya gagal terus, Bapak-bos Klan. Jadi konon kabarnya, di biografinya Dyson, dia dikatakan 5.126 kegagalan selama 5 tahun, gitu ya. Dan pada saat istrinya mengingatin dia, Pak, ayo, Pak, udah, Pak, kerja yang lain, gitu. Kita butuh makan, gitu ya. James Dyson ngomong, inilah hidup saya. Saya happy dengan ini, gitu ya. Saya bisa saja saya kerja jadi pegawai negeri, dan seterusnya, tapi saya nggak nyaman dengan itu, gitu ya. Saya pengen ini produk saya jadi bisa layak jual, dan seterusnya. Dia ngomong, saya tidak keberatan harus gagal selama 5 tahun, 5.126 kegagalan. Nggak ada masalah karena ini passion saya memang di sini. Dan si Dyson menikmati kesuksesan itu, Bapak-bos Klan. Dan itu nggak langsung sukses ya, karena apa? Begitu dia sudah berhasil buat, eksperimennya berhasil, dia jual, nggak ada yang mau beli. Akhirnya dibawa ke Jepang, Bapak-bos Klan. Oh, di Jepang ternyata marah, karena Jepang lebih senang alat yang lebih kecil ya. Makanya produksinya dia itu pertama malah di Jepang, sebelum ke Inggris tempat dia. Tapi sekarang dia menikmati semua kesuksesannya, James Dyson termasuk yang paling elit untuk vacuum cleaner. Ilai Harari, Bapak-bos Klan, ini kisah juga lucu banget ini, gitu ya. Ilai Harari ini orang Yahudi, Bapak-bos Klan, PhD-nya di Princeton University ngambil semikonduktor bidangnya, gitu ya. Jadi bidangnya semikonduktor, terus kemudian suatu hari dia membaca jurnal, Bapak-bos Klan, di jurnal itu disebut 25 juta penduduk Amerika itu nelayan. Sebagai peneliti, datang bulam lampu di kepalanya, tuing, loh 25 juta penduduk Amerika nelayan. Kalau gitu, ngapain gue berjuang di industri? Mending saya buat alat pancing aja, gitu Bapak-bos Klan ya. Karena 25 juta nelayan, based on data aja. Kemudian dia berusaha membuat alat pancing, desain, Bapak-bos Klan, gagal terus, bertahun-tahun, istrinya juga ngomong, Pak, sudahlah, ngajar balik lagi ke kampus, ngajar kayak atau gimana, gitu ya. Cuman dia nggak seneng ngajar, Bapak-bos Klan, nggak seneng. Tapi dia PhD-nya semikonduktor, gitu ya. Nah, setelah bertahun-tahun dia gagal, Bapak-bos Klan, dia baru tersadar, saya tuh membuat alat pancing, tapi saya nggak seneng mancing. Saya juga nggak pernah pergi mau mancing. Ini sama aja dengan Yujum di Jogja membuat gudeg, Bapak-bos Klan. Karena dia memang seneng makanan, gitu ya. Saya sering bareng dengan yang buat kripek maicih itu, Bapak-bos Klan. Ketika saya tanya, Mas, kenapa bikinnya makanan, Mas? Karena dia ngomong, saya seneng kuliner, gitu Bapak-bos Klan. Saya seneng kuliner, saya seneng makan, saya seneng, dan seterusnya. Happy dengan itu. Makanya dia bisnisnya bisnis kuliner. Nah, ini, Bapak-bos Klan, ilaih hari-hari ini pengen bisnis membuat alat pancing, tapi dia nggak pernah pergi mancing, nggak pernah, nggak suka mancing juga, nungguin itu bagi dia, nungguin pancingnya ditangkep sama ikan itu suatu penderitaan. Nah, kesalahan terbesarnya adalah membuat alat pancing, padahal nggak pernah pergi mancing. Akhirnya dia balik lagi ke bidangnya. Setelah bertahun-tahun keluar, kan kemudian fresh, Bapak-bos Klan. Akhirnya, dia membuat USB flash memory yang kita ketahui sampai sekarang. Itu dibuat oleh ilaih hari. Ilaih harih hari ini kemudian bikin perusahaan yang mana-namanya Sandisk yang legendaris. Dia baru sadar bahwa saya dulu ketika muda masuk ke program studi atau jurusan elektro, karena saya happy dengan itu. Cuman mungkin karena bertahun-tahun itu dia fatig, bosan. Makanya dia melihat, saya kok pengen di dunia lain. Tapi sebenarnya dia happy di sini. Pak Habibi, Bapak-bos Klan, di biografinya. Sejak kecil itu dia memang senang pesawat, senang aeromodeling gitu ya, kalau ceritanya dari sejak kecil itu gitu ya. Nah, ketika dia sukses, ketika dia kuliah, apa yang dia ambil? Saya senang pesawat, ya dia masuknya ke teknik mesin, membuat pesawat, Bapak-bos Klan. Ketika dipanggil Pak Arto pulang ke Indonesia, eh, bikin industri apa kayak gitu, Kak? Apakah dia bikin industri mesin obras, mesin jahit, mesin mobil? Enggak, Bapak-bos Klan. Dia membuatnya mesin pesawat terbang. Karena apa? Dia happy-nya di situ, gitu kan. Jadi ketika masuk ke sebuah, ketika kita masuk kerja itu, kita happy melihat di sekitar kita karena kita, passion kita emang di situ. Jadi akhirnya banyak produk yang Pak Habibi kemudian bikin, Bapak-bos Klan. Sahabat-sahabat saya juga, yang berangkat bareng saya juga banyak yang dari IPTN. Larry Page, Sergei Brin menarik, Bapak-bos Klan. Dia yakin bahwa orang itu akan senang bekerja kalau sesuai dengan passionnya dia. Tapi, Bapak-bos Klan, di perusahaan kan kadang nggak bisa kayak gitu. Misalkan Mas Ari ini senangnya multimedia, desain, dan seterusnya, Bapak-bos Klan. Cuman ketika ada proyek software, yang senior-senior semuanya sudah saya tugaskan, tinggal Mas Ari. Mas Ari terpaksa harus mengikuti perintah saya. Tapi dalam hatinya, saya sebenarnya nggak happy nih dengan ini. Saya pengen jadi multimedia kreator, gitu ya, dan seterusnya. Jadi si Google kemudian membuat peraturan, Bapak-bos Klan, dia menamakan innovation time off, gitu ya. Jadi satu minggu 40 jam kerja, itu 8 jam kerja, itu pegawainya dibebaskan untuk membuat berbagai hal. Nggak usah mikir pekerjaan. Pikirkan aja buat proposal, kalau perlu nanti kita danai, gitu ya. Jadi dari Senin sampai Jumat, misalkan disisakan satu hari Rabu, itu orang boleh bebas mengerjakan apapun yang sesuai dengan pesinya dia. Dan kalau perlu diberi investasi nanti. Ternyata, Bapak-bos Klan, 10 tahun kemudian hasilnya mulai kelihatan. 20% yang dialokasikan waktu kerja untuk innovation time off itu, Bapak-bos Klan, produk-produk Google yang ada sekarang, itu kebanyakan dari 50% lebih produk-produk Google yang ada sekarang, yang rame, yang sukses, itu justru yang dari 20% kerja ini. Bukan dari yang 80% kerja. Bukan yang di Senin, Selasa, Kemis, Jumat, bukan. Tapi yang di hari Rabu diproduksi oleh pegawainya ini yang malah menghiasi produk-produk Google. Misalkan AdWords, AdSense itu salah satunya dari ini. Cuman Google-nya nggak mau serakah. Apa yang dia lakukan? Oh, ini udah sukses. Kemudian dibeli oleh Google. Ditawarin, pengen tak beli aja, kamu jadi otomatis jadi direkturnya, atau kayak gimana. Google tercatat sebagai perusahaan yang pembeli banyak perusahaan. Tapi kalau kita lihat lagi, itu sebagian besar perusahaan-perusahaan yang dibeli itu dari karyawan-karyawannya sebenarnya. Ini membuktikan salah satunya bahwa ternyata benar. Kalau kita kerja as a passion, itu kreativitas kita lebih terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Sekulan, banyak produk yang ternyata hasil dari bukan kerja 80% itu, tapi yang 20% itu. Saya, Bapak Sekulan, ketika pulang ke Indonesia, kerja 3 tahun di Lipi sudah cukup, saya kemudian bikin bisnis. Apa yang saya lakukan, Bapak Sekulan? Saya cek dulu, saya ini senangnya apa, gitu, Bapak Sekulan, dulu. Oh, ternyata saya senangnya ngajar, satu, Bapak Sekulan. Saya senang baca, saya senang ngajar. Tadinya saya senang baca apa, saya bikin perpustakaan aja. Perpustakaan nggak bisa di-manitizing, Bapak Sekulan, agak rumit, gitu ya. Saya bikin sekolah, ternyata nggak gampang, Bapak Sekulan, gitu ya. Sekolah formal. Oh, kalau begitu saya bikin training center aja, gitu, Bapak Sekulan. Akhirnya jadilah brandmatik sih, tuh. Terus kemudian, kenapa kok saya spin-off perusahaannya jadi brand dev, Bapak Sekulan? Pekerjaan-pekerjaan, kita bikin software, kita bikin enterprise architecture. Saya dari muda, saya senang organisasi, Bapak Sekulan, gitu ya. Saya dulu ketua PPI Jepang, saya ketua asosiasi banyak ketika di Jepang, gitu ya. Jadi, ngelola organisasi, mikirin proses bisnis, buat visi-misi, itu saya happy, gitu ya. Makanya pekerjaan-pekerjaan saya yang termasuk yang punya success story, enterprise architecture, gitu, Bapak Sekulan. Jadi, itu ngopeni satu organisasi, mikirin kira-kira bisnis prosesnya kayak gimana, visi-misi, data architecture, aplikasi, dan teknologi. Jadi, passion saya itu, ketika saya bikin business training center, hidup saya happy. Karena apa? Saya datang ke kantor itu, Bapak Sekulan, untuk melakukan sesuatu yang saya senengi. Nah, itu dia, Bapak Sekulan. Saya datang ke kantor untuk melakukan sesuatu yang saya senengi. Kalau nggak ngajar, bahas tentang enterprise architecture, bahas proses bisnis, dan seterusnya. Ini yang kemudian, kalau kita lihat, Bapak Sekulan, kenapa kok orang se-level, nah, Mas Tukul, Bapak Sekulan, ini orang Semarang tetangga saya nih, Bapak Sekulan, gitu ya. Dia dari zaman diobok-obok sama Yosua, Yosua masih kecil, gitu ya. Kok dia sengsara hidupnya, ke warteg sana-sini, kok nggak nyerah, gitu ya, Bapak Sekulan. Ya, dia, saya seneng dengan pekerjaan ini, kata dia, gitu ya. Jadi, pelawak itu hidup saya, kata dia. Saya nggak mikir kerjaan lain, saya nggak mikir saya akan jadi pebisnis kuliner, saya nggak akan mikir saya jadi pegawai swasta, enggak. Makanya, istilahnya Mas Tukul, cintailah pekerjaanmu, maka dia akan mencintaimu, gitu ya, Bapak Sekulan. Makanya, ada dua jalan, Bapak Sekulan. Saya sekarang kerja di sesuatu yang nggak saya cintai, Pak, sebenarnya, gitu ya. Pertama, ya pindah. Atau yang kedua, learn to love, Bapak Sekulan, gitu ya. Jadi, belajar untuk mencintai. Gimana caranya supaya saya happy dengan ini, gitu ya. Nih, itu dua jalan. Tapi, kalau memang kayak mahasiswa, mahasiswa banyak banget yang curhat, Bapak Sekulan. Saya nggak seneng komputer, Pak, tapi masuknya ke komputer saya. Itu udah masuk neraka dan jahat 6, itu, Bapak Sekulan. Dia nggak seneng komputer, alergi dengan komputer. Lihat layar gini, dia, aduh, hidup saya sumpah banget, gitu ya. Masuknya komputer science. Kalau mahasiswa semester 1, move. Udah, Mas, tahun depan kuliah lagi ambil yang dirimu senangi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Sekulan, bisa kita buat. Kita jadi mencintai pekerjaan itu. Nah, saya ceritakan, Bapak Sekulan. Sahabat saya di Jepang ada satu, Bapak Sekulan, bareng saya. Sama-sama, sama-sama waktu itu diem di belakang, Bapak Sekulan. Kalau saya diem, karena saya shock. Waduh, teman saya Jepang semua, saya bahasa Jepangnya belum juga lancar waktu itu, gitu ya. Teman saya di samping saya ada satu. Dia diem, saya tanya, eh, kenapa kok diem terus dari tadi, gitu ya. Saya tuh sebenarnya nggak pingin masuk ke komputer science, kata dia gitu. Computer science itu, pada saat ujian, nomor program studi, nomor jurusan itu, satu. Nah, saya pengennya jadi guru TK. Guru TK itu, tujuh. Saya nulis tujuh itu, kayaknya salah. Jadi, kalau orang Jepang nulis tujuh itu, memang kalau tarikan ke kanannya nggak full, bisa jadi satu, Bapak Sekulan. Efeknya apa? Dia seolah-olah jadi satu, Bapak Sekulan. Masuk, diterima, tapi computer science. Nah, Bapak Sekulan, lihat yang terjadi. Semester satu, dia nggak suka coding, nggak suka komputer, Bapak Sekulan. Dia jarinya coding, 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 coding. Dia nggak suka, Bapak Sekulan. Nyontek saya, nyontek teman saya yang lain, nyontek lagi yang lain. Nggak ada masalah, Bapak Sekulan. Dia nyontek sana-sini, masih bisa survive. Tapi masalahnya, di setiap mata kuliah itu, ada tugas coding. Bahkan di Jepang itu, Bapak Sekulan, English for Computer Science. Jadi, bahasa Inggris untuk computer science, itu ada tugas buat mesin translasi dari Jepang ke Inggris. Nyebelin banget, Bapak Sekulan. Padahal mata kuliahnya bahasa Inggris apa hubungannya. Itu kalau di Jepang kayak gitu. Diajarkan satu bahasa programan, bahasa C kita. Di setiap mata kuliah, nggak peduli mau kuliah kalkulus, mau kuliah kuantum, mau kuliah apapun, bahasa Inggris. Itu di keadaan tugas coding, gitu ya. Nah, efeknya sahabat saya ini, Bapak Sekulan, nyontek, nyontek, nyontek. Sampai kemudian semester 4, Bapak Sekulan. Dia waktu semester 3, dia ngomong-ngom, aku mau ikut rugby nih, gitu ya. Tadinya badannya kurus, gitu ya. Yaudah, ikut aja, keren tuh. Daripada lu mikir jadi guru TK, jadi dia pengennya jadi masuk pendidikan guru TK di Saetaman Universiti. Memang keren PGTK-nya, Bapak Sekulan. Nah, akhirnya, Bapak Sekulan, semester saya nggak ngeliat dia, gitu ya. Terus nggak pernah datang juga, nggak pernah nyontek, gitu kan. Masuk semester 5, Bapak Sekulan. Semester 5, dia masuk, tapi udah nggak pernah ngomong sama saya. Jadi duduknya paling depan, gitu. Saya tanya, eh, nggak pernah lagi minta contekan. Nah, jawabannya bagus, Bapak Sekulan. Saya kan nyontek nih pekerjaanmu, nyontek pekerjaan lain, tapi kita itu kan pakai satu bahasa pemrograman, ya, diajarkannya selama ini. Jadi, setelah 2 tahun saya nyontek kalian, saya jadi mahir, kata dia. Nggak sadar, saya jadi mahir. Dan ternyata bahasa pemrograman itu nggak rumit-rumit banget, gitu ya. Kemarin saya coba cek, oh ternyata kayak gini. Selama ini saya kopas, tapi saya terpaksa membaca, gitu ya. Baru mulai semester 4, semester 3, waktu saya ngomong ke kamu, saya pengen rugby itu, gitu kan. Kita ketemunya juga jarang. Saya kemudian coba tau tak lihat pelan-pelan, ternyata nggak terlalu rumit, gitu ya. Saya sekarang nggak perlu contekan kamu, lihat, Bapak Sekulan. Jadi, makanya tadi saya bilang di awal, mahasiswa nggak bisa coding, salahnya siapa? Salahnya dosen, salahnya kampus, Bapak Sekulan, gitu. Kalau temen saya yang pengennya guru TK, itu bisa coding, gitu ya, Bapak Sekulan. Nah, tahun 2010, 10 tahun yang lalu, Bapak Sekulan. Sahabat saya ini kontak saya, dia nemukan saya lewat blog atau lewat YouTube, saya lupa ya, Bapak Sekulan. Terus dia nyapa saya, Romy Kung, gimana kabarnya? Kangen saya, kata dia, gitu. Jadi, saya ngomong, eh, jadi guru TK di mana? Kan saya nyapanya gitu, Bapak Sekulan. Saya ngerti, dia pengennya jadi guru TK. Dia ketawa, dia ketawa apaan yang dia ketawa, dia ngomong. Saya belum kenalan, nih, kata dia, gitu ya. Saya sekarang senior software engineer di entity software, loh, lihat, Bapak Sekulan. Jadi, kampus itu bisa mengubah sedikit pesenya orang, karena apa, Bapak Sekulan? Kurikulumnya dia buat dengan baik, gitu ya. Jadi, dia bisa mencintai, apa namanya, pekerjaan yang tadinya dia nggak sukai, gitu ya. Nih, seperti itu, Bapak Sekulan. Nih, makanya sekali lagi, Bapak Sekulan. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan kita, dan memang sudah nggak mungkin, pindah. Milih prodi salah, kita bener-bener kita coba, udah nggak bisa. Tapi kalau memang kurikulumnya benar, Bapak Sekulan, sebenarnya kita bisa sedikit mengubah orang-orang ini, nanti bisa senang pekerjaan. Sarat pertama, Bapak Sekulan. Jadi, sekali lagi, nggak ada orang yang sukses kalau dia nggak pernah, nggak mencintai apa yang dia lakukan. Bahkan orang yang sudah di dunia industri, gitu ya. Misalkan Pak Iksan Jamba ini sudah lama di Telkom, ini sahabat saya, guru saya juga, ini, gitu ya. 20 tahun, 10 tahun di Telkom, kesana-kesini, Bapak Sekulan, tapi tetap kembali ke Unsri, gitu ya, Bapak Sekulanya. Karena apa? Ya, passion beliau memang ngajar, gitu kan. Teaching people itu indah, gitu ya. Teaching people itu kesenangannya dia, meskipun harus teman-teman yang sudah jadi direktur di sana-sini, beliau juga sudah pernah jabat di sana-sini, tapi kok ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Ini, Bapak Sekulan, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata, Bapak Sekulan, setiap orang sukses, inovator yang bagus, itu punya mimpi selalu meninggalkan jejak, gitu ya, Bapak Sekulan ya. Saya pengen ninggalin jejak nih, hidup saya cuma 10 tahun, saya pengen ninggalin jejak di bidang ini. Selalu kayak gitu nanti, Bapak Sekulan, gitu ya. Kita lihat, Bapak Sekulan. Steve Wozniak, ini temannya Steve Jobs, makanya disebut duo Steve dulu, yang bikin Apple, Bapak Sekulan. Di bukunya, beliau nulis, visi yang kita emban dari dulu, kita pengen mengubah dunia dengan menghadirkan komputer untuk orang biasa. Lihat, Bapak Sekulan. Steve Jobs sama Steve Wozniak, ini dua-duanya, Bapak Sekulan, punya mimpi yang sama. Makanya kalau kita lihat, kenapa produk Apple itu sederhana, gitu ya, Bapak Sekulan ya. Yang ini agak keluar mainstream-nya Apple ketika Apple itu dipimpin oleh John Scully, Pepsi Cola, gitu, Bapak Sekulan ya. Karena apa? Kalau saya perusahaan minuman, Bapak Sekulan, gitu ya. Saya ingin dong hari ini minumannya Pepsi, besok cola, besok tambahin lagi apa, besok berubah terus. Tapi kalau di komputer, Bapak Sekulan, misalkan produk semakin banyak, semakin bingungin orang, gitu kan. Makanya ketika Steve Jobs datang lagi ke Apple untuk yang kedua kalinya, apa yang dia lakukan? Dia potong semua lini produknya Apple, yang aneh-aneh, yang model custom, gitu ya. Dulu Apple terpengaruh oleh Dell, Dell itu, Bapak Sekulan, saya bisa kayak ngerakit komputer sendiri, gitu ya. Tapi kalau kata Steve Jobs, nggak bisa, saya sediakan aja sesuai dengan keinginan orang. Kalau orangnya pengen harisnya sekian, blablabla, ya tarik garis aja, kira-kira yang nanti trade-off dengan harganya yang kayak gimana, gitu, Bapak Sekulan. Tapi intinya, kita pengen menghadirkan komputer yang bisa dinikmati, orang biasa, gampang, dan seterusnya. Ini mimpinya Apple, Bapak Sekulan, gitu ya. Dan kalau kita lihat, semua produknya seperti itu. Visionnya kayak gitu, jejak yang mungkin dia tinggalkan kayak gitu, gitu ya. Bill Gates itu diquotes dengan sangat signifikan di beberapa artikel-artikel, Bapak Sekulan, pengungkapan dia. PC membawa komputer ke meja setiap orang, dan tablet menghadirkannya dimanapun Anda inginkan. Jadi, di tahun sebelum Apple ngomong, 1990-an, Bapak Sekulan, sebelum Steve Jobs ngomong masalah tablet, dan seterusnya, sebenarnya yang ngomong tablet pertama kali malah Bill Gates, gitu ya. Bill Gates itu punya vision yang bagus. Saya pengen membawa komputer itu ke meja setiap orang, dan orang ini ketika kesana-kesini, dia suatu saat akan membawa tablet, gitu ya. Tapi apakah ini bisa dipahami dengan baik oleh para enjinernya? Sayangnya enggak. Enginernya malah bikin tablet yang itu serumit PC, gitu ya. Efeknya kita lihat bahwa tablet Microsoft Produk nggak selaku Apple, gitu ya. Orang kalau untuk tablet pengen yang sederhana, gitu ya, Bapak Sekulan. Meskipun nanti kebutuhan manusia itu bertambah ya, Bapak Sekulan. Jadi kita pengen tablet itu sederhana, cukup pakai Android. Tapi sudah enak pakai Android itu, kita pengen, oh saya pengen presentasi juga pakai ini, gitu. Oh saya pengen jalankan kayak gini, akhirnya Android itu juga tumbuh. Android bisa diubah jadi desktop, kayak punya Samsung Dex, Bapak Sekulan. Ini sebenarnya khas manusia ini. Jadi kalau dulu, saya pengen orang pakai Yahoo Messenger, Yahoo Messenger dipakai, Bapak Sekulan. Oh, Yahoo Messenger kalah sama Blackberry Messenger, gitu kan. Yahoo Messenger sudah mulai enggak banyak dipakai, Blackberry Messenger dipakai di mana-mana, muter-muter ke mana-mana, gitu, Bapak Sekulan. Akhirnya muncul WhatsApp, muncul Telegram, gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Sekulan? Eh, aku juga pengen dong ngobrol masa cuma di handphone. Aku pengen juga ngobrol di laptop saya. Loh, lihat, Bapak Sekulan. Akhirnya WhatsApp bikin versi Windows, Telegram bikin versi Windows, gitu kan, Bapak Sekulan. Nanti kebutuhan orang berkembang dan memang aneh, tapi ya begitulah. Nah, akhirnya muncul seperti ini. Kita lihat, Bapak Sekulan. Dalam dunia riset, Bapak Sekulan, Christian Dawson juga ngomong, loh, kita sudah bahas di riset metodologi. Riset is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge, loh, Bapak Sekulan. Jadi, kalau ditanya, emang peneliti pengen meninggalkan jejak? Pengen meninggalkan jejak, Bapak Sekulan. Pengen meninggalkan jejak. Dia pengen meninggalkan jejak berupa kontribusi ke pengetahuan, gitu kan. Makanya ini yang dikejar. Makanya ada istilah, Bapak Sekulan. Saking original contribution, peneliti sukanya publikasi, gitu ya. Peneliti tuh nggak suka uang, tapi suka nama, gitu. Nggak gila uang, tapi gila nama. Karena dia lebih senang disebut, wah, honos metod, gitu ya, Bapak Sekulan. Di mana-mana daripada dia dapat uang gede karena itu. Tapi, mimpinya sama, lihat, Bapak Sekulan. Peneliti pun punya mimpi contribution to knowledge, original contribution to knowledge. Larry Petser Gebrin, riset tentang mesin pencari, information retrieval, waktu itu, Bapak Sekulan, gitu ya. Gurunya dua orang ini, namanya Christopher Manning. Sekarang bukunya tentang information retrieval legendaris, ada dipakai di buku-buku textbook di banyak tempat, Bapak Sekulan. Mimpinya Larry Petser Gebrin itu apa sih? Saya pengen menyediakan akses terhadap informasi dalam satu klik. Sebenarnya, Bapak Sekulan, Jerry Yang juga sudah membuat Yahoo. Tapi Yahoo ini, konsepnya, Bapak Sekulan, bukan menyediakan akses informasi dalam satu klik. Bukan, Bapak Sekulan. Tapi Yahoo ini, saya pengen merekod orang punya situs apa, gitu kan. Terus kemudian tak jadikan portal, gitu, Bapak Sekulan. Makanya Yahoo itu dulu gayanya gaya portal, gitu ya. Meskipun itu kemudian kalah ketika di Indonesia sudah punya detik. Nah, di masing-masing negara punya lokal konten yang bagus, gitu kan. Nah, si Jerry Yang, eh, Larry Petser Gebrin itu adik kelasnya si Jerry Yang. Saya pengen orang nggak perlu daftar. Saya pengen orang nggak perlu daftar, langsung masuk ke mesin mencari saya. Saya, lo kok bisa, bisa, robot pakenya, gitu kan. Makanya crawler itu, robot, dia pakai untuk ngindeks, dia kumpulin semua. Nah, baru text processing-nya nanti dijalankan di servernya Google. Tapi kuncinya, saya pengen menyediakan akses informasi dalam satu klik. Itu peninggalan yang pengen dibuat oleh Larry Petser Gebrin, gitu ya. Di biografi dan filmnya, saya pengen buat Facebook atribut sosial, pengen saya hubungkan. Saya pengen membuat dunia jadi terbuka untuk setiap orang, gitu ya. Karena apa? Dari pengalaman pribadi, si Mark ini orangnya tertutup, gitu ya. Dia mau pacaran, misalkan, saya harus tahu orang ini siapa, atributnya kayak gimana. Baru dia bisa mendekati. Dan itu kesulitan kalau nggak ada satu situs yang memuat itu, gitu ya, Pak Pak Sekulang. Makanya saya pengen membuat satu media yang nanti atribut sosialnya orang didekatkan. Jadi saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang, misalkan, saya punya atribut misalkan pebisnis. Nah, yang satu pebisnis, teman-teman saya nanti banyakan pebisnis, dan seterusnya. Itu, Pak Sekulang. Mark juga punya mimpi untuk meninggalkan jejak. Nah, ini yang paling legendaris yang Steve Jobs lakukan, Pak Pak Sekulang. Dulu penguasa dunia teknologi di era tahun 1980, Pak Pak Sekulang, itu Zerok. Zerok itu punya research center di Palo Arto, Pak Pak Sekulang, gitu ya. Legendaris, Pak Pak Sekulang, dikunjungi banyak orang, gitu ya. Suatu saat, Zerok itu, Steve Jobs pengen berkunjung ke Zerok. Jadi, Zerok itu, Pak Sekulang, bayangkan, ketika dunia di tahun 1975-an itu belum tahu ada MOSS, belum ada sistem operasi yang windowing, itu Zerok, research center-nya sudah mulai mengembangkan MOSS, kayak gini, Pak Sekulang, mulai memikirkan windowing sistem untuk sistem operasinya, gitu ya. Tapi nggak pernah dia larikan ke produk. Jadi dia mainnya di pengurus patent, misalkan, Pak Pak Sekulang, terus kemudian research, kayak gitu ya. Nah, Steve Jobs ini tahu, ini, wah ini legendaris nih, Zerok ini. Saya pengen datangi, tapi ditolak terus, Pak Sekulang, kalau lihat biografinya. Jadi, setiap Steve Jobs ngomong, saya pengen datang, ditolak. Oh, nggak boleh, Steve Jobs nggak boleh, dan seterusnya, gitu ya. Soalnya, Zerok-nya juga agak ketakutan, ini kalau Steve Jobs sampai datang, gitu ya, dia bisa nyuri semua teknologi kita, gitu ya. Nanti difilmkan juga tentang ini, Pak Sekulang. Akhirnya, Steve Jobs dapat waktu kunjungan, gitu ya. Terus dia ngomong, boleh nggak saya nanti bawa engineer saya satu hari lagi aja, gitu ya. Udah lah, nggak apa-apa, gitu ya. Akhirnya dikunjungi, Pak Sekulang, Steve Jobs bisa ngelihat, oh, dia sudah membuat MOS, ini sesuai dengan visi saya bersama Steve Bosniak, untuk bisa membuat komputer yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Bukan komputer yang hanya bisa dinikmati oleh para programmer, bukan, tapi bisa dinikmati oleh orang biasa. Ini sesuai dengan ide saya, visi saya, gitu ya, ini, Pak Sekulang. Nah, jadi setelah keluar dari situ, kemudian dia contek semua hal, MOS, dia buat, Pak Sekulang, windowing system. Bahkan yang ngurus patent pertama kali untuk windowing system, Apple, ya, bukan Zerog. Nah, makanya Steve Jobs ngomong, Pak Sekulang. Zerog itu kalau punya visi untuk meninggalkan jejak, dia menguasai seluruh industri pada saat itu, gitu ya. Asal dia punya visi untuk meninggalkan jejak dalam semesta ini. Cuma ternyata dia nggak punya itu, gitu ya. Dia riset as usual, menghasilkan sesuatu yang baru, punya kontribusi ke pengetahuan, enough, gitu ya. Nggak akan jadi produk. Di satu sisi, Pak Sekulang, ini salah satu founder dan CEO-nya Zerog Palo Alto Research Center, Ade Goldberg, Pak Sekulang. Jadi di buku biografinya dia ngomong, Pak Sekulang, mengizinkan Steve Jobs berkunjung ke Zerog, keputusan paling buruk dalam sejarah korporasi dunia. Jadi setelah itu, Pak Sekulang, Zerog-nya mulai turun, gitu ya. Karena, oh, buat kayak gitu ya, Apple juga sudah buat, gitu, Pak Sekulang. Kunjungan Steve Jobs ini bikin Zerog buyar, Pak Sekulang. Nah, itu yang kedua, Pak Sekulang. Jadi, kalau kita lihat lagi, yang pertama tadi, kita harus mencintai pekerjaan kita, gitu ya. Kalau nggak cinta, belajar untuk mencintai. Yang kedua, kalau tetap nggak bisa, segera move on. Pindah ke tempat lain yang kita lebih happy dengan itu, gitu ya. Terus yang kedua, Pak Sekulang, punya visi untuk meninggalkan jejak. Saya ngajar di kampus, saya pengen meninggalkan sesuatu sebelum saya pensiun, gitu ya. Apakah materi saya yang gampang diikuti mahasiswa, apakah saya bisa mendidik orang-orang yang nanti jadi pemimpin-pemimpin IT, misalkan dosen IT, misalkan dan seterusnya. Itu peninggalan jejak yang pengen kita visi, kita ke depan, gitu ya. Itu yang kita pikirkan. Mahasiswa juga sama. Saya pengen jadi lulusan terbaik di kampus ini, gitu ya. Saya pengen jadi lulusan meskipun IPK-nya rendah, tapi saya berhasil menang kompetisi somewhere di mana-mana. It's okay, Pak Sekulang, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Sekulang. Ternyata, kalau nanti, Pak Sekulang, lihat film Lucy ya, ada satu orang yang kemasukan obat yang akhirnya dia bisa meningkatkan kapasitas otaknya. Hebatnya film Lucy ini, Pak Sekulang, meskipun dia dari kenyataan kita kayaknya jauh, tapi beberapa dari riset juga itu, gitu ya. Bahwa memang benar, Pak Sekulang, manusia itu hanya pakai 1% dari kapasitas otaknya. Jadi, otak kita itu 1000 gram, 1 kilo ya. Itu kalau dibuat hardi setara dengan 1000 terabyte, sekitar itulah. Dan manusia hanya menggunakan 1% dari otaknya. Jadi, Pak Sekulang, kita itu hanya pakai 1 terabyte saja dari otak kita. Dari 1000 terabyte yang ada. Orang jenius, gitu ya. Cerdas kayak Einstein, Pak Sekulang, yang katanya jenius. Padahal sebenarnya enggak juga, Pak Sekulang, gitu ya. Itu pakai 4-5% dari otaknya. Jadi, dia pakai cuma 0,1 ya, Pak Sekulang, ya. Jadi, itungannya cuma giga ini, Pak Sekulang, yang kita pakai bukan tera, Pak Sekulang. 100 giga kepala kita itu sudah termasuk materi kita, ngapalin, gitu ya, nama pacar kita, nama istri kita, nama anak-anak kita, itu sudah masuk di dalam situ, itu hanya 1% dari kapasitas otak, gitu ya. Apalagi, kalau guyonannya, Pak Sekulang, orang Indonesia itu bahkan mungkin lebih sedikit daripada 1%, gitu ya. Makanya ada lelucon, ketika ada orang jual otak di dunia ini, mulai transplansi otak, transplantasi otak mulai ada, itu yang paling laku orang Indonesia, Pak Sekulang. itu sudah pintar. Adam Kho ini, Pak Sekulang, legendaris. Karena apa? Dia orang Singapura, masuk SD, Pak Sekulang, nggak bisa ngikutin pelajaran si Adam Kho ini, gitu ya. Di buku biografinya, bukunya warna biru, judulnya I am gifted and so are you, gitu ya. Sampai gurunya, komentarnya lucu banget, Pak Sekulang. Murid di tempat saya ini, satu kelas 37 orang, 37 orang. Adam Kho ini, kalau saya boleh membuat ranking Adam Kho ini, mau saya jadikan ranking 40 dari 37, gitu. Saking nggak bisa ngikutinya, gitu, Pak Sekulang. Akhirnya sama orang tuanya dipindahin ke SD yang lebih rendah. Itu pun tetap rankingnya, ranking 37 tadi, Pak Sekulang. Ranking paling bawah, gitu ya. Sampai kemudian Adam Kho ini, Pak Sekulang, menemukan cara, Pak Sekulang. Menemukan cara untuk memasukkan knowledge ke dalam kepalanya, gitu ya. Ternyata kepala saya itu, secara umum kepala manusia itu, kalau nggak aneh, nggak bisa masuk, gitu. Makanya ada istilah, sama dengan tadi, mirip meninggalkan jejak tadi, gitu ya. Kita dulu punya pacar, misalkan kita playboy, Pak Sekulang. Punya pacar banyak, nih, gitu ya. Pacar saya ada yang ngasih ulang tahun saya kue yang pertama. Pacar saya ada lima, nih, gitu ya. Experience pacar saya, misalkan. Misalkan ini, misalkan bukan saya, nih, Pak Sekulang. Saya ulang tahun kasih kue. Yang kedua kasih kue. Yang ketiga kasih kue. Yang keempat ini nggak ngasih kue, Pak Sekulang. Yang keempat itu ngasih nasi goreng, diatasnya dikasih lilin. Nanti yang keenam kue lagi, ketujuh kue lagi. Nah, Bapak Sekulang ketika kita disuruh ceritain pacarnya, eh, pacarmu dulu yang nomor ini berapa? Itu yang kita, oh, itu yang dulu ngasih saya nasi goreng sama lilin diatasnya ketika saya ulang tahun. Lihat, Pak Sekulang. Jadi makanya si Adam Hukum ini kemudian ketika disuruh orang tuanya, dia sambil latihan. Tolong belikan daging sapi, disuruh belanja ini, Pak Sekulang. Daging sapi, sendok garpu, gitu ya. Telur, gitu ya. Nah, dia itu nggak nyatet, tapi dia buat cerita, Pak Sekulang. Dia buat cerita, pada suatu hari ada ayam bertelur. Ayam ini aneh karena punya bentuk tubuh seperti sapi, daging sapi, loh gitu, Pak Sekulang. Daya mengingatin yang kemudian disebut dengan super memory, itu yang legendaris itu, Adam Hukum. Dan Adam Hukum juga yang kemudian ngomong, Pak Sekulang. I am gifted. Saya SD dijuluki orang yang bodoh, tapi sebenarnya saya dapat anugerah, loh. Orang-orang kayak saya ini dapat anugerah, asal saya tahu gimana cara saya ingat dengan baik, saya tetap pinter. Jadi si Adam Hukum ini kemudian SD, Pak Sekulang bangkit di kelas 4, kelas 6 dia lulusan terbaik, dari SD yang buruk tadi, Pak Sekulang. Masuk SMP terbaik, yang dalam sejarah nggak pernah ada orang dari SD itu bisa masuk ke SMP yang terbaik, gitu. Masuk ke SMA yang terbaik, masuk ke NUS, Pak Sekulang, di Singapura. Dia termasuk di umur 25 tahun, salah satu miliader di Singapura. Padahal masa kecilnya stupid kayak tadi, Pak Sekulang. Jadi baca bukunya Adam Hukum ini, saya teringat kehidupan saya. Jadi saya dulu, Pak Sekulang, telat baca, Pak Sekulang. Jadi saya SD itu, kelas 1 bacanya susah, Pak Sekulang. Saya nggak bisa membedakan huruf B sama D, sampai guru saya itu ngomong, Romy terkena disleksia kompleks ini, nggak punya masa depan, Pak Sekulang. Bayangkan, diomongin kayak gitu sama guru saya, kan nyebelin ya, Pak Sekulang. Jadi saya telat, akhirnya saya kelas 3 SD baru bisa baca. Ini ada anak saya yang kayak gitu juga, Pak Sekulang, satu. SD kelas 1 nggak bisa baca, SD kelas 2 nggak bisa baca, SD kelas 3 akhirnya bisa baca. Apakah dia kemudian jadi nggak pinter? Nggak, Pak Sekulang. Ini sekarang ada di lab school, di bukur SMA-nya ini mulai. Pinter juga pada akhirnya gitu kan. Ada orang itu kemudian menemukan kedewasaannya di pertengahan jalan ini. Makanya Adam Hukum ngomong, nggak ada orang bodoh di dunia ini loh. Karena apa? Otaknya sama, seribu terapai. Di beberapa penelitian, Pak Sekulang, otak manusia itu, kalau dijadikan benang, itu bumi sampai bulan 25 kali bolak-balik. Jadi sebenarnya manusia itu nggak ada yang bodoh, manusia itu sama-sama cerdas. Cuman, Pak Sekulang, information retrieval-nya beda-beda. Jadi, Pak Sekulang, kenapa kok bisa ada orang yang cerdas? Itu karena sering diulang-ulang, makanya neuron-nuronnya berdekatan. Kalau belajar neuron network, dan layar sama neuron saiznya gede, makanya dia berdekatan. Jadi, makanya guru-guru kita itu selalu ngomong, kalau pengen cerdas, kalau malam diulang. Itu benar, Pak Sekulang. Jadi kalau malam itu kita ulang, kita baca lagi, kita muroja ah lagi, itu nanti ilmu yang putus-putus itu nempel-nempel di sekitarnya. Contoh nih, Pak Sekulang. Saya ceritakan, ada lima ya karakter orang sukses. Gitu, Pak Sekulang. Satu, apa tadi, Pak Sekulang? Cintai pekerjaanmu. Dua, punya visi. Nah, yang kedua ini pada saat dijelaskan, mahasiswa kita meleng, baca SMS, baca WA, dan seterusnya, Pak Sekulang. Ketika disuruh ngulang, satu, cintai pekerjaanmu. Dua, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini, soalnya ini tadi, Pak Sekulang, pas dijelaskan, itu disempannya tidak di kampus itu tidak. Karena jarak otak itu bisa bumi sampai bulan 25 kali bola-balik. Pas tersimpannya di Bantar Gebang sana, bukan di Jakarta, tempat dia kuliah, tapi di Bantar Gebang. Efeknya, Pak Sekulang, information retrievalnya jalan. Kalau malamnya dia ulangi, Pak Sekulang, oh iya ya, lima peran ini ya tadi. Saya tahu nih, jadi smart, cerdas orang kemudian nyebutnya. Gitu, Pak Sekulang, sebenarnya. Jadi, benar kata orang tua kita, kalau pengen cerdas, ya malamnya diulang-ulang. Sama dengan hard disk, laptop kita, kalau sudah mulai lambat, ini, Pak Sekulang, laptop, waduh laptop kok jadi lambat ini. Apa yang kita lakukan? Di laptopnya, klik kanan, Pak Sekulang, defragmentasi. Defragmentasi itu, Pak Sekulang, sama. Yang gumpal-gumpal di ujung-ujung itu, dideket-deketkan ke depan. Yang habis ngopi file, di-delete, di sini kan lubang. Ini, dia akan pindah ke berikutnya, kalau nyimpen file baru. Ini kosong. Jadi, proses pencariannya butuh waktu. Defragmentasi itu, ngumpulin kecil-kecil ini, diurutin, 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 gitu, Pak Sekulang. Defragmentasi itu, pernah gagal. Iya, kadang gagal, Pak Sekulang. Kalau, ngangkatnya, bongkahnya terlalu gede. Ini sama kayak mahasiswa, yang gak pernah belajar tiap hari, belajarnya pas, kebut semalam, Pak Sekulang. Akhirnya, bongkahan-bongkahan, dia melakukan defragmentasi nih, dalam semalamnya. Tapi, bongkahan-bongkahnya kegedean, karena materinya banyak. Akhirnya, begitu pagi, ngerjakannya, selesai, Pak Sekulang. Bisa, Pak. Sejam kemudian, kayak orang bego gitu. Tadi apa ya, Pak? Aduh, saya malah lupa. Jadi, bad sektor. Di kepalanya ada bad sektornya, itu jadinya gitu ya. I am gifted and so are you. Apakah benar setiap orang itu pinter? Ini Aaron Stern, Pak Sekulang. Cakep banget gitu ya. Jadi, Aaron Stern itu peneliti di bidang psikologi atau neuron, saya lupa, Pak Sekulang. Dia ngomong, Pak Sekulang, di tahun era-era 1970-80 ya, yang kemudian ditentang oleh para peneliti psikologi, peneliti pendidikan. Dia ngomong, jenius tidak dilahirkan, jenius itu diciptakan. Karena kejelasan manusia itu bisa dilatih. Gak ada orang percaya. Gitu, Pak Sekulang. Ya, jenius itu ya, pasti dilahirkan lah, jenius, anaknya jenius pasti gitu, genetik gitu ya. Dia buktikan, Pak Sekulang. Dia punya anak namanya Edith Stern. Edith Stern ini, Pak Sekulang, lahir, terus kemudian di dalam perut aja dia udah, dia gak pernah ngomong kasar, dia didik dengan benar, dia setelkan musik-musik yang lembut, Pak Sekulang. Lahir, pelan-pelan, dia pokoknya gak pernah ngomong kasar. Disayang-sayang anaknya, dididik dengan benar, diajari, diajari baca. Umur 4 tahun, dia sudah menghattamkan Encyclopedia Britannica bahkan gitu, Pak Sekulang. Nih, si Edith Stern. PhD-nya di matematik, Edith Stern ini umurnya 15 tahun, dia sudah PhD. Lihat, Pak Sekulang. Apakah Aaron Stern ngomong, ini loh, anak saya, saya latih, dia juga cerdas. Loh, kebapaknya cerdas. Nah, dia eksperimen anaknya yang kedua, Pak Sekulang. Laki-laki, didiemin, ya gak jadi orang, Pak Sekulang. Jadi nakal, dia gak jelas, sekolahnya juga gak, etitudenya juga buruk. Bahasanya si Aaron Stern juga gak dijaga waktu anaknya ini kecil. Jadi, Pak Sekulang, jenius memang tidak dilahirkan. Jenius itu diciptakan. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngomong, kita dosen, mahasiswa yang ngomong, Pak, otak saya udah gak cukup lagi. Gak mungkin, lu baru pakai 1%. Gak mungkin ngomong, kapasitas otak kita, enggak, masih ada 99% yang masih kosong. Dan manusia itu, cerdas itu gak dilahirkan cerdas, enggak, tapi diciptakan. Jenius tidak dilahirkan, jenius diperjuangkan. Kalau kita belajar tiap hari, ya pasti cerdas, simpel aja, Pak Sekulang. Jadi makanya, bahkan coding, saya gak bisa coding, Pak. Padahal coding itu bukan masalah otak. Sahabat saya tadi, yang otaknya gak pengen dan otaknya gak bisa sebenarnya. Karena apa? Pengennya jadi guru TK, masuk PGTK, tiba-tiba masuk komputer. Gak pengen, Pak. Tapi karena tiap hari, dia harus coding, 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 coding. Jadi cerdas juga bisa coding. Sekarang senior programmer, senior software engineer di NTT, software yang paling elit, padahal di software development kalau di Jepang. Karena itu ada yang ngomong, Pak Sekulang. Doc Norman, Pak. Dia ngomong, Pak Sekulang, hanya butuh 5.000 jam untuk mendidik, makhluk-makhluk yang gembel, bambu, gak jelas ini, Pak Sekulang. Jadi pinter. Gitu, Pak Sekulang. Orang-orang yang tadinya gak tahu, culun, kita jadikan jadi pinter, itu hanya butuh 5.000 jam, kata Doc Norman. Ini yang kemudian jadi hukum yang terkenal, Pak Sekulang, namanya apprentice law, Pak Sekulang, hukum apprentice. Ini yang saya pakai, saya merekrut staff saya. 33 staff saya, Pak Sekulang, itu saya rekrut dari SMK, SMA, pelan-pelan saya didik, gitu ya. Tadinya mereka unyu-unyu, culun, gitu ya. Dari desanya masing-masing, gitu ya. Sekarang sudah jadi pinter, punya sertifikasi banyak, lulus S1 dan S2, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau satu orang belajar, bahasa programan Java, misalkan, selama 2 tahun terus belajar, belajar, belajar. Gak usah 2 tahun, setahun aja cukup. Kalau hitungan teman saya tadi, bener 5.000 jam. Kalau sehari kita belajarnya 10 jam atau 15 jam, itu berarti cukup 2 tahun, kan bener teman saya. Jadi semester 5, dia gak perlu coding lagi, eh gak perlu nyontek saya lagi untuk coding. Makanya, kalau ada pertanyaan Pak, saya gak bisa coding, gimana caranya? Iya, latihan loh Mas. Saya sudah berusaha, loh sehari berapa, udah enggak Pak, ya seminggu sekali, ya gak bisa. Coding itu bukan masalah otak, masalah dengkul. Kalau kita kuat duduk, Coding pasti bisa. Nah, mulai pakai otak itu ketika kita berpikir algoritma. Oh, saya buat algoritma baru. Mulai pakai otak kita, bukan pakai dengkul kita. Tapi kalau, saya gak bisa buat algoritma nih, saya gak stress itu. Ya udah gak apa-apa, tetap bisa coding. Karena apa? Saya pakai API-nya orang, saya pakai library-nya orang. Gitu ya, makanya staff-staff saya tak didik seperti itu Pak, nanti bisa dilihat, nanti kapan-kapan mampir ke rumah, ke tempat saya, ke kantor saya. Karakter keempat, Pak, jadi saya ulang lagi yang pertama tadi. Orang sukses itu ternyata melakukan yang dia cintai. Terus yang kedua, punya visi untuk meninggalkan jejak. Saya jadi guru, guru saya harus benar-benar menyajikan materi yang bagus, tinggalkan jejak. Suatu saat ketika saya pensiun, siswa saya ngomong, oh ini guru ini keren loh, dulu jelasin saya. Tiga tadi Pak Pak Sekuland, peras dan latih otak kita. Bahwa ternyata kita hanya pakai 1% dari otak kita loh, masih 1%. Nah yang keempat ini Pak Pak Sekuland, banyak banget saya baca, as holes rules the world, gitu Pak Pak Sekuland ya. Jadi para orang-orang yang nyebelin-nyebelin itu Pak Pak Sekuland, ternyata dia yang mengatur dunia ini. Karena apa? Orang yang cerdas, hanya menggunakan logiknya untuk berpikir, kadang bukan instingnya. Nah ini Pak Pak Sekuland, think different ini nanti Pak Pak Sekuland, orang bijak ngomong Pak Pak Sekuland, orang yang cerdas, itu yang seimbang otak kiri dan kanannya. Makanya Pak Pak Sekuland, ada peneliti di Jepang, itu yang kemudian membuat questionnaire, jumlahnya ada sekitar 36 questionnaire, yang kita disuruh jawab, nanti ketahuan. Kita cenderungnya ke left brain atau right brain. Otak kiri itu otak logika, Pak Sekuland. Jadi kalau kita coding, logik, itu otak kiri. Tapi kalau kita nyanyi, Pak Pak Sekuland, itu otak kanan. Saya menciptakan lagu, itu otak kanan. Kalau lagu diciptakan oleh para otak kiri yang logik, itu nggak bunyi nanti Pak Sekuland. Karena bagi otak kiri, teratur. Logik itu keteraturan Pak Sekuland. Contoh, boleh nggak pencipta lagu, jadi kalau lagu itu, nada itu, do, re, mi, fa, sol, si, do. Boleh nggak pencipta lagu itu, do terus? Boleh Pak Sekuland. Do terus, keujur lagu boleh, itu tetap disebut kreatif. Tapi begitu dilihat orang IT, yang mainnya otak kiri Pak Sekuland, bukan otak kanan, lagu apa itu, lagu semprol, nggak jelas, masuk do terus. Saya punya sahabat Pak Sekuland, DJ dia, nulis status Facebook, lagu yang saya buat 15 tahun, makan energi saya semuanya, selama 15 tahun itu. Wah, komentar bagus Pak Sekuland, brilian. Komentar pertamanya itu, teman-teman saya itu, komentar juga, menomentari teman saya itu, yang DJ itu. Ada yang ngomong, legend, lagu yang tidak pernah saya dengarkan seumur hidup saya. Waduh, keren. Saya belum dengerin itu, saya baca komentarnya dulu. Lagu dari negeri yang berbeda, lagu dari dunia yang berbeda. Wah, ini ajaib ini. Saya pengen dengerin lagunya. Lagunya itu Pak Sekuland, begitu saya putar, duk-duk-duk-duk-duk-duk, itu sampai 15 menit. 15 detik, duk-duk-duk-duk-duk. Setelah itu, juduk-juduk, 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 15 detik lagi bagi saya. Pengen komentar beautiful, dari mananya beautiful. Gitu Pak Sekuland. Yang bagi otak kiri saya, ini lagu semprol, nggak jelas, ini lagu apaan ini. Gitu Pak Sekuland ya. Bener kata komentator tadi, lagu dari dunia yang berbeda. Tapi itu sebuah seni, yang itu diciptakan pakai otak kanan. Jadi manusia itu punya kecenderungan. Orang logik pakai otak kiri, insting pakai otak kanan. Orang cerdas itu bisa nyeimbangkan keduanya. Makanya kalau staff-staff saya tak didi, eh coding, coding, logik, kepalanya dipakai. Saya ngomong gitu Pak Sekuland. Cuman kadang, kalau pas lagi fatig, wajahnya nggak enak, tak ajak nyanyi-nyanyi bareng Pak Sekuland. Jadi kita ke Inul Vesta, atau kita ke ini, tak ajak nyanyi mereka. Karena apa? Mereka biar ngerti bahwa masalah di dunia itu, kadang insting yang dipakai. Dalam dunia bisnis itu Pak Sekuland ada istilah. Bisnis itu butuh otak kiri, soalnya kita harus lihat visibility analisis, layak atau nggak, saya tentukan, lihat dari ROI, BEP, logik. Tapi bisa juga insting. Kalau insting saya kok ini keren. Banyak kebijakan di Brandmatics, itu yang staff saya pada komplain ke saya, karena apa? Saya pakai insting. Tapi kalau hidup di Jakarta pebisnis itu Pak Sekuland, kadang pakai otak kiri, kadang pakai otak kanan insting, tapi banyak produk saya itu yang saya buat sukses, malah ketika saya nggak pakai otak. Itu Pak Sekuland, saya ngomong ke staff saya, leh coba leh bikin kayak gini. Loh itu mikirnya bapak dari mana? Gue juga nggak tahu, pokoknya cobalah. Ternyata ini malah sukses. Ini Jakarta different nih Pak Sekuland. Kadang butuh otak kiri, kadang butuh otak kanan, lebih sering nggak pakai otak, malah sukses. Ingat rule-nya. As holes rules the world. Nah, insting di akhir hayatnya. Dia orang yang paling terkenal penggunaan otak kirinya. Logic, 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 logic. Nggak pernah dia pakai insting. Semuanya dibahami as a logic. Tapi dia ngomong, kalau saya pakai logic otak kiri saya, saya nggak akan bisa menemukan teori relatifitas. Karena apa? Relativitas itu, Wawiskan, insting di awal. Tapi kemudian saya proof secara matematik. Coba bayangkan, Wawiskan. Insting ngomong pertama kali 1920-1930. Dia ngomong, suatu saat, ada bapak pamit ke anaknya, Ndok, aku pergi ke luar angkasa ya, nanti pakai pesawat cahaya, pesawat berkecepatan cahaya. Bayangkan, Wawiskan. 1920-1930 itu rait bersaudara, lagi berjuang bikin pesawat, pakai pelan-pelan pesawatnya, alon-alon, itu juga industri pesawat terbang itu yang paling banyak, inovasi teknologi, yang paling banyak makan kos. Tidak hanya kos uang, tapi juga kos manusia. Banyak yang meninggal. Jadi ada orang, oh saya bisa kayak burung, akhirnya dia ciptakan, dia dari jurang, ya mati, jatuh, mati dia. Banyak banget. Insting ngomong, ada orang pamit ke anaknya, pakai pesawat kecepatan cahaya di tahun 1920-1930. Itu kalau nggak pakai otak kanan, nggak bisa. Makanya insting ngomong, imagination is more important than knowledge. Dan nggak ada yang percaya relatifitas, di era itu, di awal-awal. Yang tahu hanya satu, Eddington, kalau nggak salah namanya, yang dia berhasil membuktikan, bahwa benar yang dikatakan insting dengan relatifitas, gitu, dia buktikan dengan melihat bulan atau gimana dulu waktu itu. Ada relatifitas yang ada di sana. Soalnya nggak nalar, ada bapak pamit ke anaknya, mau pergi ke luar angkasa, pakai pesawat cahaya. Setelah itu, cuma satu bulan aja, begitu pulang, ternyata di luar angkasa itu dia nyenggol black hole dua kali, deng-deng. Sekali nyenggol, 50 tahun ilang, jadi di atas itu cuma seminggu, atau sebulan, di bawah 100 tahun. Jadi ketika dia pulang, istilahnya anaknya sudah jadi orang tua atau sudah meninggal, lihat film interstellar, nanti di sana kelihatan banget, itu sci-fi, benar, tapi itu basisnya dari teori relatifitas, yang agak nggak bernalar, masih dipahami manusia sekarang, yang masalah black hole. Tapi sama juga, Einstein ngomong, black hole itu nanti kalau ada tabrakan, itu kayak orang gitu ya, ada di pan, tempat tidur, saya ambruk di bawahnya, nggak pernah bisa terbukti, di tahun 1930-an, belum bisa, baru bisa mulai kelihatan, di eksperimenkan tahun 2016, yang masalah tabrakan antar black hole. Nah, jadi sekali lagi Einstein ngomong, kalau saya mengandalkan otak kiri saya, saya nggak bisa akan menemukan banyak hal. Saya mengandalkan otak kanan, imagination is more important than knowledge, kata si Einstein. Steve Jobs juga sama, ketika dia mau membuat iPod, sudah banyak MP3 player di sana, Sony sudah menguasai walkman-nya, sudah dia buat juga pakai MP3 player gitu ya. Makanya ketika Steve Jobs buat iPod, orang-orang pada, eh, apa yang ketinggalan zaman. Tapi lupa, Steve Jobs itu nggak hanya membuat device iPod, dia juga membuat perusahaannya, iTunes-nya, dia buat. Jadi nanti, orang pakai iPod, itu pakai musik yang dia juga punya perusahaannya, dia mengasosiasikan banyak hal nanti. Nah, jadi Steve Jobs ngomong, kreativitas adalah usaha mengosiasikan banyak hal, berpikir berbeda, seimbangkan otak kiri dan otak kanan. Terakhir, yang kelima, saya sudah mencintai pekerjaan saya, yang pertama tadi. Yang kedua, saya sudah punya visi untuk meninggalkan jejak juga. Oh, mimpi saya ini. Yang ketiga tadi apa? Saya sudah peras otak saya, saya banyak baca, saya latihan, yang ketiga. Yang keempat tadi, apa yang keempat tadi? Saya seimbangkan otak saya, saya think different. Jadi ketika Brandmatic itu berjaya di tahun 2004-2009, tentang networking, kita jadi Cisco Regional Academy segala macam, Bapak Wieskelan, 2009 saya ngomong ke staff saya, leh, ini nggak akan bertahan lama ini. Kita move, kita ubah DNA, kita trainingnya kebanyakan untuk development. Oh gitu, Bapak Wieskelan. Tapi benar kemudian, di tahun 2010, yang networking mulai surut, Bapak Wieskelan, sudah mature, nggak perlu lagi CCNA, CCNP, orang mulai gerak ke pengembangan. Ketika pengembangan sudah mulai rame, 2013 saya ngomong lagi ke anak-anak. Jamannya machine learning, data mining. Ini mulai kita buat. Nanti 2016, saya ngomong lagi ke anak-anak. Jamannya enterprise architecture. Lihat, Bapak Wieskelan. Di kepala saya, itu saya bermain-main di imagination. Think different. Kalau ini sudah mentok, saya mau kemana lagi. Itu tugasnya CEO nanti kayak gitu. Setelah saya dapat empat ini, Bapak Wieskelan, kalau saya nggak omongin keluar, nggak bisa, Bapak Wieskelan. Saya nggak punya kemampuan untuk ngomong, nggak bisa, Bapak Wieskelan. Saya nggak punya kemampuan untuk ngomong, dan dipahami anak SD kelas 6, saya nggak bisa. Nih, jadi, Bapak Wieskelan, karakter lima. Orang sukses itu, Bapak Wieskelan, bisa mengutarakan idenya dengan baik. Gregory Burns ngomong, Bapak Wieskelan, seseorang bisa punya banyak ide, orang yang punya produk, tapi akan sia-sia kalau nggak bisa meyakinkan banyak orang. Setiap tender di berbagai instansi, orang berjualan, Bapak Wieskelan. Tentang enterprise architecture itu, tendernya ada banyak. Mereka menceritakan, oh, ini nanti kayak gini, benar-benar. Padahal yang diceritakan itu, orang-orang di sana nggak ngerti, IE itu makhluk apa. Saya datang, saya menceritakan. Sebelumnya, saya sudah upload dulu ke YouTube, Bapak Wieskelan, AI itu kayak rumah saya, saya punya blueprint, dan seterusnya. Akhirnya, siapa yang bisa meyakinkan semua orang? Saya, Bapak Wieskelan. Padahal saya pakai bahasa yang sederhana. Nah, jadi Bapak Wieskelan, saya punya produk hebat, tapi musnah semuanya kalau saya nggak bisa meyakinkan banyak orang. Makanya, Irmohan Kertajaya ngomong ketika pernah kita undang ke Lipi, waktu itu saya masih di Lipi, Bapak Wieskelan. Wahai para meneliti Lipi, you are genius, Anda orang pinter, tapi belajarlah marketing. Belajarlah ngomong ke orang. Dan, Bapak Wieskelan, Steve Jobs ini rajanya ngomong. Jadi, Bapak Wieskelan, dunia komunikasi, public speaking, itu ada riset yang namanya index Vogue. Jadi, index Vogue itu, seseorang kalau ngomong, itu yang ngerti orang yang sudah sekolah berapa tahun. Nah, gitu, Bapak Wieskelan. Jadi, rata-rata orang IT kayak Bill Gates itu, Bapak Wieskelan, index Vogue-nya itu mencapai 11. Maksudnya gimana? SD 6 tahun, gitu ya, Bapak Wieskelan ya. SMP 3 tahun, berarti 9 tahun. SMA kelas 3 atau kelas 2 baru ngerti apa yang diomongin oleh Bill Gates, gitu ya. Nanti tokoh-tokoh IT yang lain ada juga yang index Vogue-nya 14. Berarti anak kuliahan aja yang bisa dengerin apa yang dia omongin. Gitu, Bapak Wieskelan ya. Steve Jobs ini, Bapak Wieskelan, indeks Vogue-nya 6, Bapak Wieskelan. Jadi, anak SD kelas 6 itu ngerti apa yang diomongin oleh Steve Jobs. Dan ketika dia membuat produk, yang produk itu sebenarnya MP3 player biasa, gitu ya. Dia sebut iPod, Bapak Wieskelan. Dia nggak ngomong, iPod ini pakai harddisk berapa giga, memorinya sekian, teknologinya Bluetooth 4. Nggak, nggak ngomong gitu, Bapak Wieskelan. Dia ngomong, iPod seribu lagu bisa masuk ke sakumu. Ini ringan banget, seribu lagu bisa masuk ke sakumu. Beautiful, Bapak Wieskelan. Dia nggak ngomongin hal lain. Dan ini, karena ketika anak SD ngelihat, eh, seribu lagu bisa masuk sakuku loh. Apa yang dia lakukan anak SD ini? Ngomong ke Bapaknya, beliin iPod dong. Gitu, Bapak Wieskelan. Bukan Bapaknya aja yang tertarik beli iPod. Nggak, anaknya yang tertarik beli iPod. Karena omongannya si Steve Jobs bisa dipahami oleh anak kelas 6 SD. Coba bayangkan kalau kita bercerita, Bapak Wieskelan. Oh, ini Bluetooth-nya 4, Bluetooth versi 5, harddisk-nya 1 GB, ininya, atau memorinya 64 GB. Orang nggak ngeh. Ini, kalau bukan orang komputer atau biasa download lagu, bahwa satu lagu itu 5 MB loh. Misalkan ya, orang nggak ngeh. Makanya Steve Jobs ngomongnya kayak gini. Ketika dia promosi tentang iPad, juga sama, Bapak Wieskelan. iPad itu alat ajaib, revolusioner, harganya murah. Simple, Bapak Wieskelan. Itu masuk di tagline, di banyak banget koran-koran, majalah pada saat iPad ini meluncur, pada saat iPod ini meluncur. Jadi koran itu dibaca oleh anak SD kelas 6 pun ngerti. Dia tinggal ngomong ke bapaknya, harganya murah Pak katanya, alatnya juga revolusioner, alatnya kayak gimana. Produk bagus, kita punya mimpi di dalamnya, ada visi, Bapak Wieskelan, yang sudah merupakan kombinasi otak gerih dan kanan, tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan mudah, nggak akan bisa laku juga. Mark Russell Benioff, ini Bapak Wieskelan, yang punya perusahaan cloud, Bapak Wieskelan. Jadi dia ngomong, software sekarang sudah selesai loh. The end of software. Di kartu namanya juga the end of software. Maksudnya gimana? Karena perusahaan-perusahaan cloud, Bapak Wieskelan, nggak ada lagi orang beli software sekarang. Orang sekarang itu, sewa, yang belinya nanti, atau bayarnya per bulan atau per tahun. Software as services. Makanya kalau kita lihat, Bapak Wieskelan, Microsoft Office, sekarang mainnya Rp365. Kita bayar, langganan Rp900 selama setahun, itu sama saja Rp100.000 sebulan. Berarti setahun Rp900 atau Rp1 juta, dapat layanan cloud, segala macam. Nah, itu yang sekarang dijual. Software as services. Ini bahasanya si Mark Russell Benioff. Thomas Friedman di bukunya, The World is Flat, dia juga ngomong, dunia makin datar, siapapun bisa membuat perubahan. Asal membuat produk yang mudah dibahami lewat internet. Jadi kalau kita lihat selama ini, kita kadang mikir, emang Ria Riches itu bagusnya di mana? Emang Atta Halilintar, bahkan ada orang komputer yang nyebut, ini agak nggak ada manfaatnya ini. Tapi kalau kita lihat, Bapak-Ibu Sekulahan, manfaatnya nggak banyak, tapi dia kemas dengan bahasa yang orang nyaman dengan itu, yang bisa saya nikmati lagi tidur. Lagi layah-layah juga bisa saya nikmati. Itu tuh, Bapak-Ibu Sekulahan. Saya pernah dimintang isi, Bapak-Ibu Sekulahan, di Dignas tentang guru-guru yang lagi dikumpulkan selama empat hari, Bapak-Ibu Sekulahan, di puncak sana untuk membuat multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajarannya guru itu, Bapak-Ibu Sekulahan, pelajaran fisika, terus dikasih lagu. Lagunya juga serem, Bapak-Ibu Sekulahan. Hari ini, kita belajar fisika. Apakah Anda tahu, Newton nyebelin, Bapak-Ibu Sekulahan. Dengerinya juga nggak enak. Terus kemudian tak puterin. Jadi tak puterin karya mereka yang ikut lomba, kebetulan saya jadi juri. Ini loh Pak, ini yang menang, ini yang paling baik. Yang lainnya lebih buruk lagi. Ini yang paling baik, ini lihat. Bahasanya jaim, nyebelin. Saya puterin Ria Rices, Bapak-Ibu Sekulahan. Ria Rices itu begitu membuka, tirai dibuka, dia ngomong, Selamat pagi, kawan-kawan. Assalamualaikum, kawan-kawan. Orang yang tadi nggak pengen lihat, jadi pengen lihat, ini menarik nih. Nggak kayak tadi. Pelajaran fisika. Aduh, sulit banget. Nanti kalau ngelihat, Bapak-Ibu Sekulahan, kenapa YouTube saya juga saya cut-cut. Ini seni untuk mendapatkan yang muda-muda. Karena apa? Kalau ngelihat YouTube sekarang, Bapak-Ibu Sekulahan, mainnya pendek-pendek di cut. Potato Jet, kalau lihat ya, itu dia cut-cut supaya apa? Orang cepat nangkep. Jadi, durasi yang tadinya satu jam, itu bisa dalam 30 menit. Yang jeda-jeda, eh, gimana ini? Itu di-cut semua. Tung-tung-tung-tung. Nanti lihat, Bapak-Ibu Sekulahan, tekaman saya yang di Romi Satruwono. Nanti saya cut-cut. Tapi kalau pengen komprehensif, pelan-pelan kayak learning, itu kayak yang di Brandmatics. Nanti lengkapnya ada di sana. Saya sebagai dosen, adapt, Bapak-Ibu Sekulahan. Saya harus beradaptasi. Kalau nggak, kita selesai. Ketika COVID datang, yang paling stress siapa, Bapak-Ibu Sekulahan? Pebisnis yang retail, bahkan termasuk Brandmatics. Karena apa? Bayangkan yang sudah ada di depan mata. Kita training itu, Bapak-Ibu Sekulahan, dari Januari, Februari, mulai Februari, mulai berhenti ya. Maret lah. Maret mulai berhenti. Itu pendapatan kita, kalau saya kumpulkan, itu bisa 3 miliar sendiri hilang. Yang tadinya sudah pasti fix itu masuk. Karena orang training, sudah ada jadwalnya gitu ya. Sampai bulan Juni, misalkan itu hampir 3 miliar rupiah. Tapi ini ke-stop. Kan berarti stress kita, Bapak-Ibu Sekulahan. Terus apakah kita kemudian berhenti sampai di situ? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulin staff saya, zaman sudah berubah. Iya Pak, mungkin satu bulan ini kita harus sabar. Enggak satu bulan ini. Inilah kenormalan yang baru. Itu yang kemudian disebut orang dengan new normal itu, Bapak-Ibu Sekulahan. Kita harus berubah semuanya. Makanya terus kemudian pasarnya saya edukasi, Bapak-Ibu Sekulahan. Ayo, one hour training. Nah, kayak hari ini. Ini saya mengedukasi pasar bahwa training bisa loh dibuat dalam satu jam. Nah, nanti bulan depan, mulai saya gerakkan yang kedua, Bapak-Ibu Sekulahan. One day training. Kalau one hour itu saya free, one day mulai saya charge, Bapak-Ibu Sekulahan. Tapi di sana, murah, dapat sertifikat, trainingnya agak pelan gitu ya, nanti satu hari. Terus kemudian yang tadinya full empat hari, itu kemudian saya potong. Empat hari ternyata bisa, hasil eksperimen kita bisa kita cut, hanya bisa dua sampai tiga hari aja. Nah, jadi training kita jauh lebih murah. Nanti Bapak-Ibu Sekulahan kalau ngelihat pamflet kita, di Prenetik, ini itu berubah semua. Itu salah satu bentuk, Bapak-Ibu Sekulahan. Bahwa adapt, gitu ya. Adaptasi itu. Jadi Friedman juga ngomong kayak gini. Sekali lagi, Bapak-Ibu Sekulahan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Obrolan ringan kita, nanti kita pertajam dengan diskusi. Kayak lagi, ada lima pola, Bapak-Ibu Sekulahan. Orang sukses. Pertama, kalau dia melakukan sesuatu, dia benar-benar mencintai pekerjaan itu. Itu sukses, gitu ya. Kalaupun gagal, ini pokoknya tak cintai. Dia tunggu, dan akhirnya dia menikmati semua perjuangannya dia. Terus yang kedua, para orang sukses itu selalu punya mimpi yang dia pengen meninggalkan jejak di bidangnya. Peneliti juga contribution to knowledge yang dia tinggalkan, gitu kan. Terus yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita hanya pakai 1% dari otak kita. Jangan nyerah. Makanya kalau saya ngomong ke mahasiswa saya, termasuk kemarin ada yang tanya, setelah course research metodologi, Pak, saya nggak paham satu paper, apa yang saya lakukan? Baca lagi, Mas. Iya, Pak, saya sudah baca lagi. Tetap nggak paham. Yo, baca lagi. Tetap nggak paham juga, Pak. Lo baca 50 kali, lo baca 100 kali, lo baca. Dibaca. Ambil kamus, dibaca. Sampai lo paham. Nggak peduli dia berapa kali. Bayangkan, Pak Wieseklan, untuk adik-adikku yang mahasiswa, kalian hidup dosen kalian pakai bahasa Indonesia. Saya dulu semester 1. Dosen saya pakai bahasa Jepang. Yang tulisannya saya nggak bisa ngikutin juga, karena rumit. Kanjinya nggak cukup. Bahasanya juga bukan bahasa ibu. Bayangkan, Pak Wieseklan, saya menikmati mata kuliah-mata kuliah dasar. Matematika, kalkulus, itu pakai bahasa Jepang. Kalau orang cepat stres, Pak Wieseklan, saya sudah stres sejak lama. Tapi tak nikmati aja. Teman saya baca satu halaman, itu bisa 5 menit. Saya satu halaman, satu jam saya, yaudah, nggak apa-apa. Bedanya, satu lima menit, satu-satu jam. Tapi, kalau saya gigih 3 bulan kemudian, saya bisa membaca satu halaman itu dalam 5 menit, paham, sudah mulai bisa. Tapi kalau saya nggak nyoba, saya tinggalkan, saya nggak akan bisa. Jadi, peras dan latih otak kita, coba, coba, coba lagi, jangan cepat nyerah. Terus kemudian, think different. Jangan cepat puas. Oh, ini sudah sukses nih, saya sudah punya income, saya sudah punya rumah gede. Ini akan berubah. Ini akan berubah. Think different. Planning untuk ke depan. Terus kemudian, latihan ngomong, Pak Wieseklan. Latihan ngomong. Ngomong dengan mudah, gampang dipahami, gampang dinikmati. Saya dapat proyek yang di PJB tentang interface arsitektur, Pertamina EP, Pak Wieseklan, banyak proyek. Itu karena mereka dapat tugas dari bosnya untuk bikin enterprise arsitektur. Mereka baca literatur nggak paham. Mereka masuk ke YouTube ketemu saya. Akhirnya mereka nelpon saya, Pak, bisa nggak Pak Bapak jelasin ke kita enterprise arsitektur. Saya jelasin ke sana, Pak Wieseklan. Pak, bisa nggak Pak Bapak kerjain sekalian. Loh, lihat, Pak Wieseklan. Akhirnya saya yang kerjakan. Makanya YouTube salah satu cara, Pak Wieseklan. Nanti di Juni, itu ada one day course kita tentang gimana mengedit, dan seterusnya ya. Jadi YouTuber yang baiklah. Nanti Mas Ari yang akan bawakan itu. Nanti kalau mau itu. Pak Bapak siapa? Nah, mungkin itu, Pak Wieseklan, kalau nanti ada yang ketinggalan, sudah saya tulis di blog saya juga, lima karakter para inovator ada di sana, Pak Wieseklan. Jadi ini chance yang bagus kita membuktikan bahwa kita mampu adapt atau nggak. Pandemi COVID-nya datang, Pak Wieseklan, dan nggak perlu nunggu berakhir. Karena apa, Pak Wieseklan? Kalau kita nunggu berakhir, itu kemungkinan dalam dua tahun belum berakhir, Pak Wieseklan. Dalam sejarah pandemi kayak gini, itu vaksinya baru keluar sekitar 1-2 tahun kemudian. Makanya ini yang akan kita nikmati. Saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau kalian terbahan doang di rumah, padahal inilah normal yang baru kita itu, ya ini. Makanya, kenapa kalau sekarang saya jadi giatkan lagi YouTube saya, saya isi, saya edit lagi, Pak Wieseklan, new normal, inilah memang kenyataannya. Saya harus adapt. Anak-anak saya yang tadinya terbahan, soalnya nggak perlu datang ke kampus, dan seterusnya, terlena sebulan pertama, bulan kedua mulai tak pukuli, mulai tak ingatkan. New normal ini, inilah normal yang baru. Kita harus tetap kreatif di zaman sekarang ini. Ubah bisnis, ubah perilaku, lakukan inovasi, dengan tetap bertahan kelima pola yang tadi. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, Pak Wieseklan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu, oh ya, tanggal 28, kalau pengen setelah lebaran, Pak Wieseklan, saya ada satu kursus lagi, lima kiat S3 lulus tempat waktu itu, Pak Wieseklan. Nanti kita diskusi di sana, terakhir one hour setelah itu, mulai Juni kita, seriesnya one day. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih atas kunjungannya, atas diskusinya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!